Penyandang orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang ditangani Dinasosial Kota Jambi meningkat pada tahun 2022. Bahkan pada Januari 2023 ini, Dinasosial Kota Jambi pernah mengevakuasi 5 orang ODGJ dalam satu harinya yang meresahkan dan mengganggu warga. Kasus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kota Jambi yang ditangani oleh Dinasosial Kota Jambi pada tahun 2022 meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 lalu. Hal ini dituturkan langsung oleh Kepala Dinasosial Kota Jambi Noviarman pada Kamis 2 Februari 2023 di ruang kerjanya. Dikatakan Noviarman bahwa pada tahun 2021 lalu, ODGJ yang ditangani atau dievakuasi oleh pihaknya ada sebanyak 98 orang dan pada tahun 2022 ada sebanyak 115 orang ODGJ yang dilakukan evakuasi oleh Dinasosial Kota Jambi. Bahkan pada tahun 2023 ini pihaknya juga pernah mengevakuasi 5 orang ODGJ yang meresahkan dan mengganggu warga dalam satu hari. Selain itu, Noviarman juga mengatakan bahwa beberapa ODGJ yang dievakuasi oleh pihak Dinasosial Kota Jambi merupakan ODGJ terlantar dari Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi. Untuk penanganan ODGJ kalau kami bandingkan dengan tahun 2021, sepertinya ada peningkatan. Tahun 2021 lebih kurang 98 orang. Untuk di 2022 ini hasil data yang ada di kami berdua 115. Jadi ada peningkatan dari tahun yang lalu. Kemarin waktu penanganan ODGJ di bulan Januari 2023 ini, yang waktu kejadian ODGJ yang manjat genteng, kemudian melempari genteng itu kepada petugas, itu dalam hari yang samu itu kami menangani 5 orang dalam satu hari. Jadi memang ada peningkatan penanganan ODGJ di tahun 2022 kemarin. Kemudian kami Dinasosial tugasnya bukannya menyembuhkan ODGJ tersebut, kami hanya membantu evakuasi terkait dengan ODGJ yang telah membuat keresahan, yang telah membuat kepanikan warga. Jadi kami menerima laporan dari masyarakat, ada juga laporan melalui pusat pengaduan call center 112. Nufi Arman juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pemasungan atau kerangkeng terhadap ODGJ, karena pemerintah telah memfasilitasi rumah sakit jiwa untuk menangani penyandang ODGJ. Lilis Carlina, JackTV, melaporkan.